Intro Halo, saya Rachel, bagian dari Hyphen dan juga tim penerbitan buku ini Masakan sepanjang zaman bunga rapai seni rupa baru 1975-1989 Hari ini saya mau berbagi tentang konteks ruang gerak seni rupa baru yang sesuai judul buku ini yaitu sekitar periode 1975-1989 Jadi untuk memulainya mari kita kembali ke tahun 1975 ketika penjakan harga minyak di sebagian besar belahan dunia menimbulkan gelombang penderitaan dan demonstrasi Tapi pemerintah Indonesia yang berada di belakang semua kesepakatan sumber daya alam salah satunya minyak menjadi sangat kaya Begitu kayanya sehingga perusahaan minyak mereka menugaskan 20 pelukis untuk membuat karya baru untuk pameran bertajuk dunia minyak Pameran ini diadakan di Taman Ismail Marzuki yang pada tahun 1974 saat itu sangat berdengsi Dibahas dalam tulisan ini oleh Aminuddin P.H. Regar di tahun yang sama 1974 Dewan Kesenian Jakarta juga menyelenggarakan pameran yang kita sekarang kenal sebagai Jakarta Biennal Saat itu judul pamerannya Pameran Besar Seni Lukis Indonesia 1974 Pameran ini juga merupakan ajang kompetitif yang lengkap dengan hadiah Dan seperti yang bisa kita bayangkan Karya-karya yang menang adalah karya-karya dari 5 senior seni lukis pada saat itu Para seniman generasi muda yang juga berpartisipasi dalam acara itu bersama rekan-rekannya tidak sependapat Dan mereka memberontak terhadap para pemenang yang mereka anggap sebagai konvensional dan jadul Mereka kemudian mengirimin semacam petisi Berjudul Pernyataan Desember Hitam yang ditandatangani Selain itu mereka juga mengirimkan karangan bunga Dituliskan turut berbuka cita atas kematian seni lukis kita Setelah lama kemudian Seniman muda mahasiswa akademis seni lupa Indonesia atau ASRI Yang mendatangani petisi yang kita lihat tadi Akhirnya diskors tanpa kejelasan batas waktu atau dalam arti lain dikeluarkan Pada halaman 22 buku ini juga diceritakan tentang sidang bertutup ASRI Atau yang kita sekarang kenal, Institut Seni Indonesia Yogyakarta Yang saat itu dipimpin Abbas Alibasya Pernyataan yang diajukan segera menjurus ke isu politik kebudayaan Apakah saudara hendak merobohkan kebudayaan nasional? Abbas Alibasya segera tampil ke panggung untuk membersihkan kampus ASRI dari Citra sebagai kampus politik Pernyataan Desember Hitam menyatakan bahwa seniman harus berorientasi pada politik, ekonomi, dan sosial Adalah kata-kata yang harus keluar dari mahasiswa sosial dan politik dan bukan dari mahasiswa seni lupa Mencampurkan masalah ini dengan masalah politik sangat berbahaya Jadi jelas bahwa pada saat itu ketidaktaatan gak menguntungkan bagi lembaga-lembaga pemerintah yang kaya dan masih militaristik Di sisi lain, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagai institusi pemerintah bisa dibilang istimewa pada saat itu Meski didirikan dan dibangun oleh mantan gubernur Alisa Dikin Tapi pengelolaannya dilaksanakan oleh para seniman melalui Komite Seniman Maka para seniman muda yang dianggap pemberontak itu pun difasilitasi oleh Pusat Kesenian ini Untuk mengekspresikan perasaan mereka ke dalam pameran seni lupa baru Indonesia Yang akhirnya menjadi pameran di SRBI pertama di tahun 1975 Ekspresi yang dituangkan antara lain dapat dilihat dalam karya Hargi berjudul Sang Direktur Karya ini adalah lukisan yang menggambarkan seorang berdasi yang sedang melepon Dari wawancara penulis Amir T.H. Siregar dengan Hargi sendiri Karya ini merupakan, saya bacakan dari buku halaman 23 Lukisan itu saya gunakan untuk menyindir Abbas Ali Bashar sebagai Direktur ASRI, ungkap Hargi Meskipun bersifat pribadi, lukisan ini juga merefleksikan kritik yang lebih luas Atas kemunculan elit-elit baru dan terjadinya pergeseran sosial masyarakat Indonesia di awal orde baru Tahun-tahun selanjutnya, pada tahun 1977 dan tahun 1979 Pameran seni lupa baru Indonesia kembali diadakan di tim dengan dukungan Dewan Kesenian Jakarta Jumlah pameran menjadi makin banyak dan diantara karya-karya yang dipamerkan Tampil juga lagi karya Hargi Kali ini, tahun 1979 berupa sebuah poster foto wajahnya sendiri dengan judul Presiden Republik Indonesia 2001 Tempat dan tahun yang sama, karya ini dipamerkan lagi dan akhirnya disensor Hargi akhirnya harus mendekat di penjara selama beberapa hari untuk diinterrogasi Dalam keadaan konteks sosial, politik, ekonomi, dan juga lembaga kesenian Yang seperti itulah gerakan seni lupa baru Indonesia aktif berkarya Dalam lingkungan dengan rezim otoriter dan militaristik Sebuah pusat kesenian dibangun dan berdiri untuk mewadahi beragam ekspresi termasuk yang dianggap sebagai protes Tapi seperti cerita Harbi tahun 1979 yang barusan Jelas terlihat bahwa represi tetap terjadi Sekian yang bisa saya bagikan hari ini Lebih lagi bisa dibaca di sini oleh pengadilan komunitas bangun Sampai jumpa di kultum-kultum selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!